Halo selamat malam ketemu lagi dengan gue Lembu Tambun di Jurnal Lembu Siapa sangka tanggal 1 itu hujan tuh deres banget Sehingga akhirnya banjir parah 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 banget Sehingga banyak yang Sampai waktu gue ngungsi Sampai ada orang Kita tuh terkepung sama banjir Sehingga orang kalau mau keluar dari banjir itu Lo bisa bayangin dia harus telanjang Bahkan misalnya kayak ada hotel Ada apartemen yang dimana orang-orangnya harus kerja Jaga disitu Mereka ngelewatin banjirnya Mereka harus telanjang bayangin cowok-cowok Gue ketemu dengan beberapa satpam Ngobrol-ngobrol santai Dan mereka cerita bahwa Untuk ngelewatin banjir itu ya mereka harus telanjang ya Tapi mereka juga harus kerja juga Bayangin gue luar biasa banget itu Peristiwa di tanggal 1 Tapi yang paling menarik buat gue adalah Oh iya gue cuman Apa namanya Gue awalnya ini Gue mau bilang thank you banget Buat Buat temen-temen Ya karena gue belum bisa sempat ngomong Makanya mungkin lewat podcast ini gue ngomong Terima kasih buat supportnya Terima kasih juga buat doanya Terima kasih supportnya Dan yang berupa dana Itu Dari temen kantor Dari temen kampus Dari juga ada yang dari pribadi Dari keluarga asuh juga ada Aduh Cuman ngerasa gak enak aja sih Gitu Berhadapan Kita juga kaget dengan situasi itu Dan pengeluarannya memang banyak banget sih Dan thank you banget Atas perhatiannya Makanya gue baru bisa sampein sekarang Semoga Yang buka podcast ini Mereka yang membantu gue Di bagian pendanaan Terima kasih banyak God bless you always Ya Dan Ya gue mau mengatakan itu lebih dulu Sebelum gue mulai podcastnya Gitu ya Jadi Lo bisa bayangin Pada saat Banjir itu Ya Langsung Pikiran kita itu carut-marut Bahkan ada Bahkan pada saat banjir aja Duit Ada gepokan duit Itu tenggelam gitu Jadi bisa dibayangin kan Duitnya buasah Gitu Ya Jadi itu udah Sedihnya luar biasa banget ya Kita Bahkan Kita punya piaraan Sampai Gak tega juga sebenernya Tapi akhirnya harus ditinggal juga Di Di rumah Ya Karena kita juga Anjingnya udah terampil banget ya Bisa survive gitu ya Jadi Wow itu Ya Bisa dibayangin langsung Wah gila Banyak banget Barang yang kena lumpur Semua pas kita balik Di tanggal 5 Semua barangnya tuh udah terbalik Bahkan tempat tidurnya udah Keangkat air Udah Aduh udah jorok banget Bau banget ya Jadi pada saat surut tuh Kotor banget airnya gitu Coklat gitu Jadi Untungnya Buru-buru masih bisa dibersihin ya Gitu Jadi Tapi Lemari Terus kemudian tempat tidur Ya udah coklat Udah bau banget Jadi Ya udah Pasra aja Ya Kita Itu Kerja keras banget ya Kerja rodil Capek banget gitu Bersihinnya Dan ya Cuman Mau marah juga sama siapa ya Mau marah ya Mau marah sama pemerintah Ngapain juga Ya Gak perlu lah Gitu Cuman ya mungkin Harusnya Banjir kayak gini Bisa diantisipasi Gitu ya Kerugiannya tuh gede banget loh Sebenernya Ya Kerugiannya Kalau boleh jujur ya Kalau boleh jujur Ya Gue share di podcast ini Untuk kendaraan sendiri Untuk kendaraan mobil aja Itu gue habisnya Mobil kecil Ukuran kecil ya Gue habisnya 10 jutaan Gatas Ya jadi Benerin mesinnya sendiri Udah berapa Gue tuh udah takut Waktu pas Liat Kaget gue bener Pas ternyata mobil tuh Mobilnya Tenggelem Ya ampun Udah gue prediksi Gak bakal Gak bakal tenggelem Tapi Kita juga gak bisa nyelamatin Karena Kalau keluar dari lingkungan Dimana kita naro itu Udah langsung dalem juga Yaudah pasrah deh Mobilnya Itu Untung hidupin mesinnya Untungnya Jadi kalau SOSnya Kalau misalnya pas banjir gede SOSnya itu Kalau untuk mobil Jangan sampai lupa Pokoknya kalau Mobilnya ditinggal di rumah Gara-gara mau Tahun baruan Atau apa Akinya dilepas deh Gitu Biar Gak kena Ke Ecu Ecu Komputernya Itu Ecu Komputer otaknya Supaya gak Gak rusak Gak konslet Maka Akinya dilepas Nah begitu Itu tuh ngebantu banget Jadi Kasian yang Kemarin-kemarin tuh Banyak banget Yang jadi korban Ecu 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 Masih tau gue Grand Levin aja Eee 4,7 Iya kan Nah Bisa dibayangin Kalau Itu rusak Itu baru Untuk bayar Gitunya doang ya Selebihnya Yang lainnya Ya Walau-walam deh Beruntung banget Makanya gue Pas waktu banjir Akinya langsung gue lepas Ya Orang di depan gue Itu juga ada yang markir Tenggelam juga Akhirnya gak dilepas Akhirnya Kena Ecu Ya Segala macem Jadi error Jadi ya Kemarin ini Ya masih bisa gue syukurin sih Masih gak terlalu parah Dibandingkan Yang gue liat Pas buka TV Ya Ada mobil Kebawa sama banjir Coba bayangin Daerah Bekasi Ya Mobilnya hanyut Segala macem Gue masih banyak bisa Gue masih harus Banyak bersyukur Gitu ya Mobilnya Apa namanya Gak parah Gimana dengan yang lainnya Gitu Tapi memang Bulan ini Bulan Januari Februari ini Masih kita harus Wanti-wanti Dengan Hujan Ya Jadi Wah kompleks banget ya Jadinya ya Bulan Bulan Januari Sama Februari ini Udah ada Udah ada Masalah virus corona Terus ada banjir Ada air pasang Terus kemudian Di pasar modal Lagi surut juga Lagi sepi juga Jadi Wah Cobanya lagi banyak banget Jadi so Pesan gue Cuman satu Menghadapi situasi Seperti ini Kesimpulannya adalah Lo harus punya Danda darurat Karena kalau Enggak lo Enggak ada dana darurat Wah bahaya banget ya Sehingga gue aja Sampai ngeluarin 10 jutaan ke atas Dari Uang tunai Uang tunai Yang kita tabung Untungnya tuh Duitnya Kita niatin abung Enggak kita sentuh-sentuh Ya Niniatin abung Akhirnya kita bisa Dan Bersyukur banget Juga Ada orang-orang Baik Di sekitar kita Yang Ngebantuin dana juga Gitu ya Dan itu Wow Ngenolong banget Dan gue masih belum bisa Balas jasa Untuk Mereka Gitu ya Thank you Terima kasih atas Bantuannya Ya Dimana Berada dalam situasi Yang sulit kayak gitu Gitu Oke gitu aja Curhat gue di mobil Bersama Lembu Tambu Nanya di jurnal Lembu Kita Eh tetap Stay tune Untuk siaran-siaran Gue yang lainnya Dan Semoga lo tetap setia Mau Dengerin Podcast Sharing gue ini Thank you Bye-bye Bye-bye